Yang pertama, pohon beringin Pohon yang banyak juntaian akar-akar kecil membuat pohon beringin memiliki nuansa sejuk Namun, sungguh sayang pohon yang bisa menjadi pelindung manusia dari paparan terik matahari ini Sering dianggap jadi tempat favorit para setan, terutama para roh jahat dan usil Biasanya, setan yang sering di pohon ini konon katanya kuntilanak dan para arwah penasaran Yang kedua, pohon asam Pohon yang rimbun dan tinggi menjulang juga kerap dijadikan kabar mitos bahwa pohon tersebut jadi serang terbesar dari bangsa jin Terutama para hantu korban kecelakaan Yang ketiga, pohon kapu atau randu Pohon yang bisa dimanfaatkan mengisi bahan-bahan kain bahkan bantal justru memiliki mitos mengerikan tentang tempat tinggal para hantu Konon, katanya pohon kapuk sering dijadikan tempat tinggal oleh hantu semacam gendruwo dan buto ijo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!